Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Senangga Tuhan yang maha isa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Patu Talah. Film ini mengisahkan tentang ketua gangster yang lebih berkuasa daripada penguasa itu sendiri. Dia dikira kejam oleh masyarakat padahal dirinya berhati malaikat. Suatu hari pemerintah kota Tamil Nadu sedang mengadakan sosialisasi tentang vaksin yang akan diterapkan di negara tersebut. Ketua Menteri alias CM, Chief Minister Arum Mozi dan wakilnya Nanjilar Gunasekaran memastikan kepada seluruh masyarakat di sana bahwa skema vaksin ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Namun pada malam harinya Nanjilar meminta Arum Mozi untuk membatalkan skema vaksin tersebut. Hal ini dikarenakan dia hanya mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit yaitu sekitar sebesar 50 kru saja. Dari total 500 kru yang diberikan oleh perusahaan vaksin. Namun Arum Mozi tak bisa membatalkan skema vaksin tersebut karena sudah terlanjur diumumkan ke masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini Arum Mozi lalu pergi ke perusahaan vaksin bersama supir pribadinya saja. Tanpa ada satupun seorang pengawal namun di tengah jalan mobil Arum Mozi dikejar dan dipepet oleh beberapa mobil tak dikenal. Mobil itu lalu menabrak mobil Arum Mozi dari belakang. Mobil Arum Mozi terus didorong dan didesak untuk masuk ke dalam kontainer yang ada di depannya. Sejak kejadian malam itu kini CM Arum Mozi tidak diketahui keberadaannya. Hilangnya Ketua Menteri Arum Mozi tentu saja membuat heboh semua kalangan. Apalagi dia adalah seorang kepala pemerintahan. Wakil Direktur CBI yang bernama Dirats bahkan turun langsung untuk menangani kasus ini. Sementara itu istrinya Arum Mozi yang mendapat kabar itu hanya bisa sedih dan menunggu berharap suaminya baik-baik saja. Untuk mengisi kursi kosong Ketua Menteri, Partai Petahana selaku pemenang dan penguasa kota Tamil Nadu lalu menunjuk kader lain yang bernama Faziai Karunakaran sebagai Ketua Menteri yang baru. Secara logika, Nanjilar yang selaku wakil menterinya Arum Mozi seharusnya yang menjadi ketua. Namun berkat pengaruh gangster AGR yang berkuasa di kota tersebut, maka mau tidak mau Karanlah yang ditunjuk menjadi Ketua Menteri. Sedangkan Nanjilar tetap menjadi wakil Ketua Menteri. Sementara itu CBI di bawah pimpinan Dirats terus mencari keberadaan Arum Mozi. Mereka berhasil menemukan seorang muslim mencurigakan bernama Amir. Amir diduga kuat terlibat dalam kasus hilangnya Arum Mozi. Karena pada saat itu mobil tiba-tiba hilang dari pantauan CCTV jalan seperti mobil CM. Dirats bersama anak buahnya lalu melakukan pengejaran terhadap Amir. Yang diketahui sedang berada di sebuah kafe. Amir yang mengetahui hal tersebut langsung lari menyelamatkan diri. Namun tak lama kemudian petugas berhasil mengepung dirinya. Abil yang terpojok lalu memilih mati dengan menggigit lidahnya sendiri daripada harus ditangkap. Singkat cerita kini satu tahun sudah berlalu. Dirats yang masih belum menemukan Arum Mozi lalu dipanggil oleh atasannya dan dimarahi. Atasannya kesal karena Dirats masih belum bisa menyelesaikan kasus tersebut. Apalagi Arum Mozi berasal dari partai MMK. Partai yang sama dengan Perdana Menteri India saat ini. Sebenarnya CBI telah melakukan berbagai cara. Salah satunya itu menyusupkan agen mata-mata bernama Sakti yang lebih dikenal sebagai Guna. Kedalam gangster Karim bayang penguasa Fizat. Karim adalah sahabatnya Amir. Setelah beberapa waktu menyusup, Guna kini berhasil menjadi tangan kanannya Karim. Sebenarnya target utama CBI bukanlah gangsternya Karim. Melainkan gengnya AGR. Yang menjadi penguasa bayangan kota Tamil Nadu. Namun karena gangster Karim juga merupakan bagian dari AGR, maka mereka pun memulainya dari sana. CBI meyakini bahwa hanya geng sebesar AGR lah yang bisa melakukan penculikan sebesar ini. Apalagi mereka berhasil merencanakannya dengan sangat matang dan dengan peralatan-peralatan yang sangat mendukung. Namun CBI belum berani mengintervensi mereka karena tidak memiliki bukti. Untuk bisa mencapai AGR, maka CBI melakukan sebuah operasi untuk menangkap Karim. Karim dan antek-anteknya diserang oleh anggota CBI, anteknya diserang oleh anggota CBI. Guna, yang merupakan mata-mata CBI, sukses mengelabui Karim dan berpura-pura menyelamatkannya dari kejaran CBI. Guna lalu menembak anggota CBI untuk lebih meyakinkan Karim. Keesokan harinya, Karim yang selamat merasa berhutang budi kepada Guna. Dia yang mengira bahwa Guna pasti saat ini menjadi incaran CBI. Lalu diminta Karim untuk masuk ke dalam gengnya AGR. Semua itu dia lakukan untuk melindungi Guna, sang penyelamat dirinya. Guna, aku telah menceritakan tentangmu pada AGR. Bergabunglah ke sana dan mereka akan menyambutmu. Kini misi sebenarnya agen sakti alias Guna baru saja dimulai. Dia pergi ke distrik Karya Kumari yang menjadi pusat aktivitas geng AGR. Baru saja jalan beberapa menit, kereta yang ditumpangi oleh Guna dihentikan paksa oleh seseorang. Hal ini lantaran puluhan truk pengangkut hasil tambang milik AGR hendak melintas rel. Itulah salah satu bukti betapa berkuasanya gengster AGR. Setelah sampai di stasiun, Guna sudah dijemput oleh anggota geng AGR lain yang bernama Pistol. Pistol lalu memperkenalkan Guna kepada orang-orang penting di AGR yang salah satunya bernama Selvin. Pada saat itu Selvin sedang menghukum tiga orang yang berani mengadukan kejahatan AGR. Selvin lalu meminta Guna untuk menemukan dalang dibalik tiga orang tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Guna menemukannya. Dia yang cerdas dengan mudah menemukan dalang tersebut. Namun ternyata kecerdasan Guna itu tidak disukai oleh Selvin. Karena kecerdasannya itu, Guna kerap menjawab dan melawan perkataan yang dilontarkan oleh Selvin. Suatu hari, pejabat kantor pajak yang baru bernama Laila Thompson membuat sebuah gara-gara dengan AGR. Dia menyoroti penambangan ilegal yang dilakukan oleh AGR. Penambangan itu jelas saja merugikan pendapatan daerah karena tidak masuk dalam pendapatan pajak. Laila yang tak gentar dengan nama baik AGR dengan berani menghadang beberapa truk tambang milik AGR dan menyitanya. Pistol, Guna dan beberapa anak buah AGR lainnya kemudian mendatangi rumahnya Laila untuk meminta dia mengembalikan truk-truk milik mereka. Usut punya usut, ternyata Guna dan Laila sudah saling mengenal satu sama lain. Laila adalah mantan pacar gua, dulu. Mereka adalah berpacaran saat masih kuliah. Namun karena ada perbedaan pendapat dan visi-misi, mereka pun akhirnya resmi berpisah. Tak berselang lama, kini semua truk-truk tambang AGR disita oleh Laila sudah dibebaskan. Hal ini lantaran semua pejabat penting di sana tunduk di bawah kuasanya AGR. Laila yang hanya seorang pegawai pajak biasa pun hanya bisa ditertawakan. Laila, pergilah kamu dari sini. Tempat ini sangatlah keras, tidak cocok dengan karaktermu yang lebut. Ujar Guna kepada Laila. Pistol lalu memperkenalkan Guna kepada dua orang terpercaya AGR yaitu Singa dan Sabari. Suatu malam, Guna mendengar omongan mereka tentang kiriman uang yang dikirim oleh Maharashtra melalui kereta. Selvin dan anak buahnya ditugaskan untuk mengambil uang tersebut di stasiun kereta api. Namun setelah menunggu beberapa menit, dia diminta untuk segera pergi dari sana karena ada polisi yang mengintainya. Selvin benar-benar kesal karena di kereta itu ada uang yang sangat besar sejumlah 400 kru. Dia tak ingin uang itu jatuh ke tangan polisi oleh karena itu Selvin dan anak buahnya berusaha mencegat kereta itu dari pos kereta api. Namun mereka terlambat sampai di sana karena keretanya sudah lewat terlebih dahulu. Guna yang tak kehilangan akan lalu mengajak pistol melakukan sebuah rencana. Guna berhasil membuat tumpukan uang yang ada di kereta jatuh hingga tak tersisa. Guna mengambil uang tersebut sebelum sampai ke stasiun. Atas keberhasilannya tersebut, Singa mulai menyukai Guna. Guna mulai mendapatkan tempat di geng AGR ini. Dan hal itu tentu tidak disukai oleh Selvin karena dia mulai mendapatkan saingan saat ini. Untuk menghancurkan Guna, Selvin menuduh Guna sebagai informan polisi yang menyamar. Guna juga melemparkan tuduhan itu kepada Selvin. Mereka lalu bertikai satu sama lain. Namun pertikaian itu berhenti tak kalah Singa menelpon mereka. Sementara itu, kini pemilihan calon anggota parlemen wilayah Tamil Nadu pun resmi digelar. Ketua Menteri Fazal Kanukaran mengadakan sebuah rapat khusus untuk memilih calon anggota parlemen yang baru. Tanpa mengundang Nanjilar. Nanjilar yang mengetahui hal tersebut tentu saja marah. Dia mulai merasa menguak dengan AGR yang terlalu ikut campur dalam urusan partai dan pemerintahan. Nanjilar yang mengancam akan melakukan perlawanan dalam perebutan kursi parlemen. Nanjilar mengusung ketua asosiasi pelayanan, Rudy Fernandes, untuk maju sebagai caleg di tempat pemilihan karya Kumari secara independen. Rudy pun dengan siap menerima usulan Nanjilar tersebut. Rudy harus bisa mengalahkan Raja, caleg lain dan partai MMK yang didukung oleh AGR. Nanjilar tak diam begitu saja. Dia juga bergerak membantu kampanye-nya si Rudy. Dia mendekati seorang aktivis sosial bernama Udayapa. Udayapa adalah aktivis yang selama ini menentang kegiatan tambang AGR. Dia juga memiliki sebuah panti jompo di wilayah tersebut. Berhari-hari Udayapa dan orang-orang panti melakukan sebuah demo menuntut agar kegiatan tambang AGR segera dihentikan. Pertambangan itu dinilai sangat merusak lingkungan yang ada di sana. Meskipun berada di kursi roda, hal itu tidak mempengaruhi semangat Udayapa dalam menggelar aksinya. Sedikit demi sedikit masyarakat terus berdatangan mendukung demo yang dilakukan oleh Udayapa. Udayapa sama sekali tidak mengetahui jika masa yang datang itu adalah masa yang ditunggangi oleh Nanjilar. Demi kepentingan politiknya semata. Di malam harinya seseorang tiba-tiba datang dan mengatakan kepada masa demo itu jika panti jompo milik mereka sudah dibakar oleh anak buah AGR. Mereka langsung panik dan kembali ke panti mereka. Mereka benar-benar histeris karena panti itu sudah dilalap habis oleh sang kobaran api. Masyarakat di sana kemudian menilai bahwa aksi AGR itu benar-benar sudah kelewat batas. Udayapa lalu menghubungi ayahnya dan melaporkan kejadian tersebut. Diketahui ayahnya Udayapa adalah orang selama ini mendukung keseharian panti tersebut. Kesokan harinya anak buah AGR yang dituding sebagai pelaku pembakaran panti malah menyerang Rudy dan kelompok yang ada di mereka. Mereka menyeret Rudy untuk segera dibawa ke tempat pertambangan. Sesampainya di sana Rudy lalu bertemu dengan bos kriminal geng AGR yaitu AGR Ravanan. Itulah momen saat pertama kalinya guna melihat sosok asli pemimpin geng AGR tersebut. AGR berkata kepada Rudy, Kau bukanlah siapa-siapa di mataku jika kau menghalangi jalanku. Maka aku pasti akan menggunuhmu. Aku masuk ke dalam pemerintah dengan cara yang tak biasa. Aku juga menghabisi banyak orang dengan tangan ini. Kata-kata AGR itu membuat Rudy ketakutan. AGR tanpa basa-basi lagi langsung menghabisi Rudy dengan sangat mudah. Dia memenggal kepala Rudy di depan semua orang. Guna lalu melaporkan setiap kejadian yang disaksikan kepada CBI. Dia juga terus mengikuti AGR kemanapun dia pergi hingga tiba di sebuah kuil. Sejumlah preman tiba-tiba datang dan menyergap AGR. Mereka melompat dan hendak menghabisi AGR sama sekali tidak mengetahui keberadaan mereka. Guna yang menyadari hal tersebut lalu bertindak memanfaatkan momen itu untuk menyelamatkan AGR. Guna, Singa dan orang-orang AGR lalu menghabisi para preman tersebut dengan sangat brutal. Aksi Guna tersebut tentu saja mendapat perhatian dari AGR. Singa yang telah mendapatkan informasi jika para penyerang itu merupakan antek-anteknya Nanjilar kemudian memberitahukan hal itu kepada AGR. Mereka langsung bergerak untuk menghabisi AGR. Pola penculikan seperti yang Arun Monzi rasakan pun dilakukan kepada Nanjilar. Nanjilar akan diculik saat itu juga tak peduli apakah itu siang hari ataupun malam harinya. Mobil Nanjilar ditabrak dari belakang dan terus didesak untuk masuk ke dalam sebuah kontainer. AGR telah menunggu keadiran Nanjilar. AGR berkata kepada Nanjilar bahwa dirinya lah yang akan mengatur semua pejabat di wilayah ini. Jika aku menginginkan seseorang maka orang itulah yang akan mendapatkannya. Ujar AGR, bukannya takut dengan AGR. Nanjilar justru menantang AGR. Aku tetap akan maju melawan dirimu. Aku tidak takut dengan sebuah kematian. Jika kau ingin membunuhku, bunuhlah aku saat ini. Atau jika tidak, aku yang akan membunuhmu nanti di suatu hari. Ujar Nanjilar. AGR yang sudah sering mendapat sebuah ancaman dari para kerucu hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Untuk membuktikan ucapan Nanjilar, AGR pun sengaja membebaskan Nanjilar dan melepaskannya hidup-hidup. Keberanian guna yang telah menyelamatkan nyawa AGR membuat guna mulai diperlakukan sangat istimewa. Dia dibolehkan masuk ke dalam rumah AGR. Sesamanya di sana, guna terkejut melihat seorang wanita yang ternyata istrinya mantan ketua menteri Arun Monzi yang hilang. Wanita itu bernama Samudra. Istri ketua menteri Arun Monzi sekaligus adik kandungnya AGR. Itu artinya mantan ketua menteri alias CM Arun Monzi adalah adik ipar AGR. Usut punya usut. Ternyata hubungan AGR dengan adik kandungnya itu tidak harmonis sejak setahun terakhir. Sementara itu Nanjilar kini sudah menemukan pengganti Rudy. Nanjilar menunjuk Ila Thompson sebagai calon anggota parlemen yang baru. Lila telah mundur dari status kepegawaiannya. Dia kini aktif bersosialisasi dan berkampanye di masyarakat. Guna yang melihat hal tersebut kemudian mengatakan kepada Lila bahwa jalan yang dia tempuh itu sangat berbahaya. Hal ini Guna lakukan untuk kebaikan Lila. Guna masih mencintai Lila. Dia juga yakin Lila pasti masih mencintai dirinya. Di tengah obrolan manis tersebut mereka sama sekali tak menyadari jika Selvin merekam pembicaraan itu. Dia semakin mencurigai Guna dan masa lalunya. Selvin lalu menyewa seseorang untuk mencari tahu informasi mengenai masa lalu Guna. Sebagai agen mata-mata, Guna selalu menyelidiki dan mencari tahu gerak-gerik AGR untuk melancarkan misinya tersebut. Guna sengaja mendekati keponakan AGR. Dia mendekati dan mengajaknya bermain sebuah drone bersama. Drone itu sudah dipasang kamera tersembunyi oleh Guna. Guna lalu penasaran dengan sebuah gudang yang ditemuinya. Guna membuat drone itu sengaja masuk ke dalam gudang dan dengan alibi itu dia akhirnya dapat masuk ke dalam gudang tersebut. Dan mengakses benda-benda yang penting yang ada di sana. Guna memfoto beberapa rekening yang mencurigakan yang ditemukan dari dalam buku. Ada pula lukisan AGR dan Samudera saat masih kecil. AGR yang tidak curiga menganggap apa yang dilakukan oleh Guna itu adalah hal yang biasa. AGR sama sekali tidak mempermasalahkan Guna yang masuk ke dalam gudangnya. Di malam harinya saat Guna sedang pergi bersama Singga sabari dan yang lainnya. Selvin lalu menghubungi Singga dan menyampaikan kepada Singga bahwa dia telah menemukan seorang pengkhianat di sana. Guna yang mendengar hal itu mulai merasa panik. Beberapa waktu kemudian Selvin sudah masuk ke dalam rumahnya Guna. Dia memasang kamera tersembunyi yang berhubung dengan Singga. Sehingga Singga bisa menyaksikan langsung apa yang sedang Selvin lakukan di sana. Selvin mengobrak abrik semua barang yang ada di sana. Saat dia menemukan sebuah pencam, tiba-tiba saja Selvin ditembak dan dibunuh oleh seseorang. Hingga menyampaikan kepada AGR bahwa Guna telah menghabisi Selvin. Begitu pula dengan sabari yang juga melaporkan hal yang sama. Namun AGR tidak percaya dengan berita itu. Karena pada malam itu Guna yang datang ke tempatnya dan melaporkan bahwa Selvin telah ditemukan tewas tak bernyawa. Singkat cerita, kini hari pemilihan sudah digelar. Raja berhasil memenangkan pilihan tersebut. Dia berhasil mengalahkan Lila dengan sangat telak. Bagaimana tidak dari 1 juta orang pemilih, Lila hanya mendapatkan 200 suara saja. Nanjilar tentu saja kecewa dengan hasil pemilihan tersebut. Lila kini jadi semakin penasaran tentang sosok yang bernama AGR ini. Mengapa dia bisa lebih berkuasa daripada penguasa yang ada di sana? Beberapa waktu kemudian Ayah Udaya Pas sekaligus Donatur Panti meresmikan sebuah panti jompo yang baru. Dia berpidato kepada mereka semua. Dia menyampaikan hal-hal yang sangat mengagetkan semua orang yang ada di sana. Banyak yang menilai kekejaman yang dilakukan oleh AGR. Tapi sebenarnya dia juga merupakan orang yang sangat baik. Panti ini dibangun oleh sebuah PT Global Blitz milik AGR yang ada di Norwegia. Norwegia tidak hanya memberikan panti itu untuk kita. Dia juga mendirikan banyak panti jompo lain di berbagai penjuru dunia. Dia membantu anak-anak miskin di luar sana dan memberikan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, saya mohon kepada kalian semua jangan ada lagi yang mengkritik AGR Ujar Ayah Udaya Pas. Di sisi lain, kini Guna mendapatkan informasi penting dari CBI berdasarkan nomor rekening yang telah difoto oleh Guna. Mereka mengatakan bahwa nomor itu adalah nomor perusahaan Global Blitz milik AGR yang ada di Norwegia. Perusahaan itu juga berafiliasi dengan perusahaan Global Blitz yang ada di India. Beberapa waktu yang lalu, perusahaan Global Blitz di Norwegia mendapatkan keuntungan sebesar 300 klor atau setara dengan 500 miliar rupiah. Dana itu lalu dikirim ke perusahaan Global Blitz di India untuk digunakan sebagai uang amal. Hal itu tentu saja membuat pandangan Guna terhadap AGR mulai berubah. Dia yang awalnya mengira bahwa AGR adalah pemimpin gangster yang kejam, kini ternyata berhati sangat mulia. Di saat yang bersamaan, kini para penduduk dan beberapa orang mati hadir di rumah AGR. Mereka meminta maaf kepada AGR karena selalu menuduh dirinya yang tidak-tidak. Mereka juga berterima kasih karena AGR telah membantu mereka dan membantu banyak orang. Budaya apa yang ada di sana juga meminta maaf. Dia yang heran kenapa AGR yang baik-baik seperti ini malah tapi merusak lingkungan. Namun AGR menyampaikan kata-kata yang luar biasa. Biarkanlah aku dipandang hina sebagai orang yang tamak yang merusak alam. Tapi itu semua jauh lebih baik daripada aku berhenti menambang. Jika bukan aku yang menambang maka perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri akan menambangnya. Mereka hanya memakan keuntungan tambang untuk mereka sendiri. Mereka sama sekali tak peduli dengan masyarakat kita yang orang miskin. Kelaparan dan masih banyak lagi ujar AGR. AGR memang orang yang aneh dan tak dapat diprediksi. Saat itu juga tiba-tiba AGR pergi bersama Sabari ke suatu tempat. AGR mengatakan bahwa dia tahu siapa pengkhianat yang sebenarnya. Pengkhianat itu juga telah bekerjasama dengan Rudy dan membakar panti. Demi merusak nama baikku. Pengkhianat itulah yang membunuh Selvin bukannya gunak. Dan pengkhianat itu juga saat ini berada bersamaku. Dan pengkhianat itu adalah kamu Sabari. Dar! Sabari langsung keringat dingin mendengar hal tersebut. Dia sama sekali tidak menyangka jika AGR telah mengetahui semuanya. AGR yang tidak bisa memanfaatkan Sabari lalu menghabisinya dengan sebuah bom. Mobil pun meledak dan menewaskan Sabari yang ada di dalamnya. Di sisi lain pistol lalu memberikan pencam yang ditemukan Selvin kepada Guna. Pistol itu lalu menceritakan bahwa dia telah mengetahui bahwa Guna adalah agen mata-mata yang dikirim oleh CBI. Guna yang heran lantas bertanya kepada pistol. Kenapa pistol itu tidak melaporkan hal ini kepada AGR? Pistol lalu menjawab pertanyaan itu. Karena aku juga adalah mata-mata yang sama seperti dirimu. Kepolisian mengirimku untuk mencari tahu keberadaan CM Arun Monzi. Dan kita berada di pihak yang sama. Ujar pistol. Tak lama kemudian, singgah menghubungi Guna dan memintanya untuk segera menghabisi pistol atas perintah AGR. Nah, jelep. Guna tentu saja menolak keputusan itu dari dalam lubuk hatinya. Tapi pistol yang mendengar hal itu meyakinkan Guna untuk membunuh dirinya. Guna, aku sudah ketahuan. Ini semua untuk misi dan untuk mengamankan posisimu. Bunuhlah aku. Ujar pistol. Sementara itu, partai MMK resmi mengeluarkan nanjilar dari partainya. Yang otomatis membuat dia tidak menjadi wakil menteri lagi. Tentu saja semua ini dilaksanakan atas perintah AGR. Nanjilar jadi semakin membenci AGR. Di hari ulang tahun AGR, banyak masyarakat yang berkumpul untuk menemui Guna. Guna yang mengetahui hal tersebut meminta AGR untuk menyapa para masyarakat. Namun, AGR menolaknya. Dengan alasan bahwa adiknya melarang AGR merayakan ulang tahunnya. Guna lalu mencoba untuk berkomunikasi dengan Samudra, adiknya AGR. Dia meminta agar Samudra mau memanfaatkan AGR dan mengizinkannya untuk merayakan ulang tahunnya. Namun, Samudra tetap kekeh pada pendiriannya. Tak lama kemudian, hujan tiba-tiba turun. AGR dan Samudra langsung panik mencari payung untuk melindungi patung masa kenangan masa kecil mereka. Namun, sesampainya di sana, Guna sudah terlebih dulu memayungkan patung tersebut. Kini, suasana penuh kenangan pun terjadi. Samudra lalu mengucapkan selamat ulang tahun pada kakaknya. Dan dia sudah mengizinkan AGR Rafanan merayakan ulang tahunnya. Usutunya usut, ternyata diamnya Samudra selama ini karena dia tahu suami CM Arunmozi pasti tewas dibunuh kakaknya. Kalau memang suami saya bersalah, maka kematian bukanlah satu-satunya hukuman. Namun, AGR Rafanan mengatakan bahwa dia tega melakukan itu semua bukan tanpa alasan. Suamimu telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan itu bisa mengancam jutaan nyawa masyarakat. Kau pasti tahu, aku tidak mungkin membunuh orang tanpa alasan. Dan sebenarnya, akulah yang paling tersiksa karena telah membuatmu menjadi janda. Hatiku menjadi hancur karena ketika anakmu menanyakan kapan ayah pulang, akulah yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Ujar AGR. Samudra menangis mendengar beban yang ditanggung oleh kakaknya tersebut. Berkat itu pula, hubungan mereka kembali harmonis. Dan itu adalah kado terindah bagi AGR di hari ulang tahunnya. Di malam harinya, Guna lo bertanya kepada AGR kesalahan apa yang dibuat oleh CM Arunmozzi. Sehingga AGR terpaksa harus menghabisi si Arunmozzi. Agar lo menceritakan kepada Guna, dulu akulah yang mengangkatnya sebagai ketua menteri alias CM. Namun, bukannya menuruti perkataanku, dia malah bekerja sama dengan perusahaan farmasi asing untuk menciptakan penyakit baru. Dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar atas proyek tersebut. Aku sudah memperingatinya untuk membatalkan skema vaksin. Karena itu bisa mengancam jutaan nyawa masyarakat. Tapi, karena dia terus kekeh dengan pendiriannya, aku lalu menculiknya dan menghabisinya ujar AGR. Amir yang tewas bunuh diri karena hendak ditangkap CBI. Merupakan sopir yang menabrak mobil Arunmozzi ke dalam kontainer. Dia juga yang menghabisi sopir pribadinya Arunmozzi saat hendak menelpon polisi. Peristiwa itu didengar oleh Samudra yang telponnya masih terhubung dengan Arunmozzi. AGR Ravanan terus menceritakan semua kronologi itu. Dia tak menyadari jika Guna merekam percakapannya dengan kamera menyerupai kancing miliknya. Namun ketika Guna hendak pergi, AGR justru mengatakan kata-kata yang mengejutkan. Sakti, apakah semua cerita itu sudah cukup? Guna tentu terkejut mendengarnya. Usut punya usut, ternyata AGR Ravanan sudah mengetahui identitas Sakti sebagai seorang mata-mata CBI. Guna hanya bisa diam, tak percaya. Namun tak lama kemudian Guna terbang, menyelamatkan AGR dari hantaman peluru yang mengincarnya. Guna tertembak dan terluka parah. Ternyata tembakan itu dilakukan oleh Nanjilar dan anak buahnya. Nanjilar yang kesalahkan menghabisi AGR malam ini juga. Pertempuran sengit pun terjadi antara pihak Nanjilar dengan pihak AGR Ravanan. AGR Ravanan bersama anak buahnya berhasil memberikan sebuah perlawanan. AGR ternyata tidak hanya jago dalam berbisnis, tapi dia juga jago dalam berperang. Setelah keponakan dan adiknya pergi diamankan, AGR kini menjadi sangat-sangat brutal. Dia yang pada awalnya diserang, kini malah menyerang balik. Dia membawa semua anak buah Nanjilar tanpa ampun, termasuk juga Nanjilar. AGR berhasil menggorok leher si Nanjilar. Dan Nanjilar pun tewas seketika. Untuk menghindari diri mereka dari jeratan hukum, AGR dan anak buahnya lo menyembunyikan mayat Nanjilar dan semua anak buahnya. Namun keesokan harinya, polisi tetap datang dan menangkap AGR. CBI berani bertindak karena telah memiliki bukti dari rekaman sakti. AGR ditangkap dengan tuduhan dalang dibalik pembunuhan CM Arun Monzi satu tahun yang lalu. Wakil Direktur CBI Dirats akan segera membawa AGR ke pengadilan untuk meminta surat penahanan. Dia lalu menghubungi sakti yang terbaring di rumah sakit untuk segera mengirimkan bukti. Namun, disinilah masalahnya. Sakti mengaku bahwa dia tak dapat melakukannya karena bukti tersebut sudah rusak akibat serangan semalam. Dirats tentu saja mengetahui bahwa sakti tengah berbohong. Dia kesal karena sakti berani mengkhianati dirinya. Akibat dari tidak adanya bukti tersebut, Dirats terpaksa membebaskan AGR. AGR tidak jadi dihukum. Dan tuduhan sebagai dalang pembunuhan CM Arun Monzi pun hilang. Kini sang pahlawan masyarakat sekaligus penjahat pertambangan benar-benar bebas. Sedangkan Nanjilar tidak diketahui keberadaannya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini hingga akhir. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.